Soal nomor 36 Perhatikan gambar berikut ini Gambar di atas menunjukkan peta dengan jenis proyeksi yang sesuai untuk menggambarkan wilayah A. Lintang tinggi D. Lintang rendah C. Lintang sedang D. Katulistiwa E. Kutub Soal ini menggunakan konsep proyeksi peta Gambar pada soal menunjukkan proyeksi peta tegak lurus dan menyinggung secara penuh dengan wilayah kutub Dari gambar tersebut diketahui bahwa proyeksi yang digunakan adalah proyeksi azimutal atau zenital Proyeksi azimutal adalah proyeksi peta yang bidang proyeksinya bidang datar dan menyinggung bola bumi pada salah satu titik permukaan bumi Proyeksi ini sasaran utama proyeksinya adalah daerah kutub dengan garis lintang 60 derajat hingga 90 derajat Proyeksi azimutal yang tepat untuk wilayah kutub adalah proyeksi azimutal normal Proyeksi ini menggunakan bidang yang secara penuh menyinggung wilayah kutub Jadi jawaban yang tepat adalah E Soal nomor 37 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini 1. Garis kontur selalu merupakan garis tertutup 2. Semakin miring keadaan tanah kontur akan digambarkan semakin rapat 3. Garis kontur dapat bercabang dengan ketinggian yang sama 4. Dua buah garis kontur dengan ketinggian yang berbeda tidak mungkin saling berpotongan 5. Garis kontur yang memotong sungai akan cekung ke arah hulu sungai Sifat-sifat yang dimiliki garis kontur adalah A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 3, dan 5 E. 3, 4, dan 5 Soal ini menggunakan konsep karakteristik peta kontur Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama Sifat-sifat garis kontur adalah sebagai berikut 1. Garis kontur selalu merupakan garis tertutup 2. Dua buah garis kontur dengan ketinggian yang berbeda tidak mungkin saling berpotongan 3. Garis kontur tidak mungkin bercabang dalam hubungannya dengan keaslian alam, kecuali buatan manusia 4. Garis kontur dengan ketinggian berbeda tidak mungkin menjadi satu, kecuali pada bagian tanah yang vertikal akan digambarkan sebagai garis yang berimpit 5. Semakin miring keadaan tanah, kontur akan digambarkan semakin rapat 6. Semakin landai kondisi tanah, kontur yang digambarkan semakin jarang Jadi, jawaban yang tepat adalah B Soal nomor 38 Jenis peta yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kerawanan longsor adalah A. Peta topografi, peta batimetri, dan peta navigasi B. Peta navigasi, peta jenis tanah, dan peta luas lahan C. Peta geologi, peta geomorfologi, dan peta curah hujan D. Peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta curah hujan E. Peta vegetasi, peta kedalaman air tanah, dan peta curah hujan Soal ini menggunakan konsep manfaat peta Salah satu manfaat peta adalah untuk menganalisis kerawanan bencana alam Bencana alam seperti longsor terjadi karena suatu lereng terbuka tanpa penutup lahan mendapat curah hujan tinggi Akibatnya, tanah di lereng tersebut tidak mampu menahan aliran air dan terjadi pergerakan tanah akibat gaya gravitasi Peta yang digunakan untuk menganalisisnya adalah Peta curah hujan, peta kemiringan lereng, dan peta jenis tanah Jadi, jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 39 Perhatikan gambar sketsa di bawah ini Pada wilayah nomor 4 direncanakan akan didirikan industri tepung tapioca Alasan pemilihan lokasi tersebut karena A. Jauh dari pemukiman B. Dekat sumber air C. Dekat sumber bahan baku D. Berseber hutan E. Harga lahan yang murah Soal ini menggunakan konsep penentuan penggunaan lahan Penentuan lokasi industri umumnya mempertimbangkan beberapa faktor Faktor tersebut antara lain Sumber bahan baku Lokasi pemasaran Aksesibilitas transportasi Dan sumber tenaga kerja Lokasi 4 dipilih karena pengaruh faktor sumber bahan baku tepung tapioca berasal dari singkong Jadi, jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 40 Dalam interpretasi suatu citra terlihat kenampakan alam dengan bentuk memanjang dan memiliki persimpangan dengan sudut lancip Dari ciri-ciri hasil interpretasinya Kenampakan tersebut adalah A. Sungai B. Jalan setapak C. Pantai D. Jalan raya E. Jalan desa Soal ini menggunakan konsep interpretasi citra penginderaan jauh Kenampakan yang terlihat pada citra penginderaan jauh dapat dikenali melalui kegiatan interpretasi Salah satunya adalah kenampakan jalan raya Pada umumnya, kenampakan jalan raya dikenali dari bentuknya yang memanjang dan memiliki persimpangan dengan sudut lancip Rona cerah Dan situs dengan pemukiman atau bangunan lainnya Jadi, jawaban yang tepat adalah D Terima kasih Terima kasih